Intro Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus baik dan selalu memberkati keberadaan hidup kita doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat-sehat sama seperti jiwa kita jiwa kita, perasaan, pikiran kita harus selalu kita jagai dengan apa? dengan kebenaran Daud berkata dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya bersih hanya dengan firman Tuhan kita disuruh membuang segala sesuatu yang buruk, yang jelek, yang tidak baik dan menerima firman Tuhan sebagai jalan keluar untuk mengeluarkan perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kita pikiran, perasaan kita sudah banyak dipenuhi pemahaman, pemikiran, proses-proses yang masuk dari dunia ini dalam hidup kita karena itu ketika kita menjadi seorang anak Tuhan lahir baru, kita tidak langsung sempurna tapi kita sedang dibawa masuk pada sebuah proses didewasakan karena itu kita perlu elemen-elemen perlu unsur-unsur yang bisa menolong kita dan hal yang paling mendasar itu adalah firman Tuhan karena itu tidak henti-hentinya tidak habis-habisnya saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab kita dan bersaat geduh dengan cat geduh yang saudara boleh dengerin saya buat tiap hari dan hari ini kita baca dari kitab 1 Samuel pasal 20 sampai pasal 21 ayat yang ke-15 lalu kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-41 dan kitab Masmur hari ini kita baca dari Masmur pasal 113 sampai Masmur pasal 114 ayat 8 dan Amsal Suleman pasal yang ke-15 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 hari ini kita masih belajar Bapak Ibu mengapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita kita sudah sering mendengar firman Tuhan tiap minggu satu tahun berarti itu 52 kali dalam setahun tetapi persoalannya kenapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita saya berharap dan berdoa saudara bisa menangkap bahwa sasaran kita goal ujung akhirnya seperti yang kita pelajari kemarin bahwa kita perlu bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus ya bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus karena itu harus menjadi fokus kita kita nggak bisa hanya sekedar ibadah dan ini pertanyaannya mengapa firman Tuhan tidak mengubah kehidupan kita ini penting sekali jadi kita sudah sering beribadah sudah sering mendengar firman belum lagi di hari-hari yang lain selain hari minggu tapi pertanyaannya mengapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita kita terkadang mendengar kok suami saya bolak-balik gereja kok nggak berubah ya kok istri saya bolak-balik ke gereja sudah ikut ESC sudah ikut SPK sudah ikut pemuritan di kelas di kehidupan tapi kok nggak berubah ini penting sekali masih tetap kekanak-kanakan masih tetap terikat dengan pola-pola dunia ini sehingga terkadang banyak orang Kristen menjadi batu sandungan kekristenan tidak menjadi kesaksian karena itu hari-hari ini kalau kita lihat di media sosial dunia sosial media itu saudaraku kita lihat orang dengan bebas mencaci memaki padahal semua gelar-gelarnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi sebagai pendeta seru gitu ya dan itu membingungkan karena saya mempercayai kekristenan itu bicara tentang kehidupan Kristus dan itulah puncak panggilan hidup kita barang siapa percaya kepada Tuhan seperti yang kita sudah baca di Yus 1 Yohanes 2.6 barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus dia wajib seperti Kristus orang yang dipilih dari semula dipanggil ditentukan untuk apa menjadi serupa dengan Kristus karena itu hari ini kita ingin coba melihat bahwa kenapa firman Tuhan tidak mengubah hidup banyak orang mengubah hidup kita kalau kita lihat di dalam perumpamaan tentang penabur dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 disitu kita menjumpai tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benih dan disitu dikatakan bahwa ketika dia menaburkan benih itu ada benih-benih yang jatuh di tepi jalan ada yang jatuh Bapak Ibu di tanah yang berbatu-batu ketika orang banyak sedang mengikuti Tuhan dan menarik bahwa benih yang bertumbuh itu adalah benih yang jatuh di tanah yang subur sehingga dia berbuah 30 kali lipat 60 kali lipat sampai 100 kali lipat kerajaan Allah itu diumpamakan seperti ragi dalam Matius pasal 13 ayat 33 disitu dikatakan seperti ini dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka hal kerajaan surga itu sumpah meragi yang diambil dari seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya saudara kerajaan surga benih firman Tuhan itu diumpamakan seperti ragi ragi itu dia tidak banyak kecil sedikit dan Bapak Ibu tahu ketika ragi itu dimasukkan ke adonan adonan itu bisa mengembang kalau dia tidak mengembang kenapa adonannya yang salah bukan raginya karena itu kalau kita melihat disini dalam Matius 13 ayat 1 saudaraku sampai ayat yang ke 23 saudara akan menemukan dan ini kita coba pelajari saya bacakan untuk kita pada saat ini pada suatu hari itu keluar dari Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau maka datanglah orang banyak berbondong-bondong pada hari itu keluar dari Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk disitu sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya ada seorang penabur keluar untuk menabur pada waktu ia menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar sebagian lagi jatuh di tengah semak duri lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah ada yang seratus kali lipat ada yang enam puluh kali lipat siapa yang bertelinga siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar di dalam ayat sembilan belasnya Tuhan Yesus menerangkan saya baca dari ayat lapan belas karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti mengertinya datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganian karena firman itu orang itu segera murtad yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan menengerti karena itu ia berbuah ada yang 100 kali lipat ada yang 60 kali lipat ada yang 60 kali lipat ada yang 30 kali lipat 130 dan 60 kita melihat perumpamaan ini jadi kita coba menyelidiki kenapa ada orang-orang yang masih tetap tidak bisa berkembang bertumbuh padahal firman itu punya benih yang memiliki potensi untuk berbuah ragi itu punya potensi untuk bisa menghamili semua adonan semua adonan bisa berkembang dari perumpamaan ini kita lihat bagaimana lewat perkara yang sederhana ini benih itu ternyata jatuh di tanah yang berbeda Bapak Ibu dan tentu hasilnya juga berbeda ada yang berbuah ada yang sama sekali tidak berbuah jadi di gereja itu ada orang yang bertumbuh dan tentu kita sepakat yang saya sebut bertumbuh yang saya sebut berbuah itu tolong kita garisbawahi jangan hanya sebatas pelayanan orang yang melayani belum tentu dia bertumbuh secara rohani bisa karena ambisi saya ketemu banyak orang kok orang-orang yang punya duit belum bertobat baru mungkin semangat beralih fokusnya datang ke gereja Pak saya mau pelayanan karena dia punya uang saya mau buka pelayanan saya mau buka ini saya mau buka ini jadi tapi dia dia hidupnya belum belum bertumbuh di dalam Tuhan jadi di jiwanya dia bermain jadi kita sepakat dan tolong digarisbawahi bahwa yang saya sebut bertumbuh itu bukan sebatas pelayanan walaupun saya mempercayai orang yang berbuah bertumbuh dia pasti pelayanan karena itu kita melihat Bapak Ibu bahwa hasilnya berbeda kenapa? dan ternyata benih itu ingin bertumbuh punya potensi bertumbuh tapi dia tidak bisa bertumbuh kenapa? karena macam-macam tanah yang kita lihat disini mempengaruhi pertumbuhan daripada benih itu jadi sama dengan kita lihat kebenaran ini bahwa ada yang sama sekali tidak berbuah jadi ada orang Kristen yang memang tidak bertumbuh dalam Kristus tapi ada orang Kristen yang bertumbuh yang berubah nah ini kita menemukan nanti kita akan belajar kenapa orang-orang Kristen tidak bisa mendengar firman firman itu seolah-olah tidak mengubah hidupnya sementara kekristenan itu bicara tentang kehidupan kehidupan kita yang berubah hari-hari ke depan kita ingin terus belajar dari perumpamaan ini kiranya Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk kemurahan dan anugerahmu diberkatilah semua anak-anakmu pada saat ini dimanapun mereka berada ada kasih karunia ada kemurahan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami dalam nama Yesus kami berdoa amin Tuhan memberkati kita semua Shalom selamat menikmati 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 selamat menikmati